Polda Jambi menggelar upacara hari ulang tahun Bayangkara ke-73. Upacara berlangsung beriah di lapangan X Arena MTK. Kapolda Jambi Irjen Paul Moklis AS tampil sebagai inspektur upacara hari ulang tahun Bayangkara ke-73. Upacara berlangsung di lapangan X MTK Kejamatan Palmerah, Rabu Pagi. Upacara dihadiri WKP Polda Jambi Brikjen Paul Ahmad Haidar dan seluruh pejabat utama Polda Jambi, Kasrem 042, Garuda Putih, Kepala Bin Daerah Jambi, Unsur Farkam Pimda, dan tamu undangan lainnya. Upacara diikuti ribuan petugas kepolisian TNI dan Satpol PP. Pada kesempatan ini, Kapolda membacakan amanat Presiden Jokowi. Presiden meminta kepada seluruh jajaran Polri untuk meningkatkan profesionalitas dalam penegakan hukum. Presiden mengatakan kerja keras dan pengabdian Polri dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam negeri, di mana keamanan sepanjang tahun 2018 dan 2019 terpelihara dengan baik. Sinegritas Polri dan TNI telah mengamankan seluruh agenda nasional bertaraf internasional. Polri dan TNI juga telah mengamankan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018 dan pemilu tahun 2019 secara demokratis. Dalam upacara ini, Kapolda Jambi berpesan kepada perat kepolisian untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Kapolda Jambi juga meminta anggota untuk siap menghadapi berbagai ancaman kejahatan, baik kejahatan konvensional hingga kejahatan di dunia maya. Setelah perayaan ataupun acara syukuran resepsi ulang tahun Bayangkara ke-73 di Kapolda Jambi, saya atas nama Kapolda Jambi mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh warga masyarakat Kapolda Jambi yang telah membantu Polri dalam rangka menjaga keamanan yang kondisif di Kapolda Jambi, mulai Pilkada 2018, Pilek, Pilpres 2019, kemudian tahun baru yang kita laksanakan aman di Kapolda Jambi. Asar Patahangijek TV melaporkan.